Hamas tengah bersiap memindahkan markas komando politiknya dari Qatar ke Irak. Rencana tersebut menyusul meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Yakni, terkait negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Gaza. Diketahui, pemerintah Irak sudah setuju usulan pembukaan Biro Gerakan Palestina Hamas di Baghdad pada bulan Mei lalu. Hal tersebut sudah dibicarakan antara pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, dan perwakilan dari pemerintah Irak dan Iran. Pakar militer Yuri Liyamin yang menjadi peneliti senior di Pusat Analisi Strategi dan Teknologi atau CAST menyebut, pindahnya markas tersebut merupakan respons terhadap meningkatnya tekanan yang dihadapi Doha dari Washington. Amerika mencoba menggunakan pengaruhnya terhadap Qatar untuk memberikan pengaruh pada politbiro Hamas dan memaksa mereka untuk menyetujui persyaratan gencatan senjata dengan Israel yang sangat tidak jelas, yang didorong oleh Amerika Serikat, ungkapnya. Sementara itu, Media International pada Senin lalu melaporkan, Irak diharapkan memberikan perlindungan bagi para pemimpin Hamas dan kantor mereka di Baghdad. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!